Belinyu ini salah satu kota yang Tionghoanya cukup banyak tercampur dengan Melayu Kita jaga keragaman, keharmonisan Sebagaimana di Belinyu ini masyarakatnya Melayu, Tionghoa Bersama-sama hidup damai, harmoni di sini Wah, ramai masih Sayang, kita lihatlah Berapa banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai di dunia Padahal itu bukan bicara tentang sejarah Tapi kita melihat lebih jauh lagi ada apa ini Iya, nggak? Ada apa ini? Sampai segininya, tapi sekarang kok jadi begini? Kenapa? Kenapa? Bersama-sama Bersama-sama Sore ini saya mau ke Belinyu Dengan pembangkit listrik terbesar se-Asia beberapa tahun silam ya Oke, bis? Iya, iya Dan sopir saya orang Belinyu nih Sopir saya hari ini orang Belinyu Sopir sudah jelas Sopir sudah jelas Oh, nak dibutasi kepada dia Oke, makasih Pak Jaman Di Kiping, di Kiping Cafe Buka situ Yuk 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 Oke, nanti kita ngobrol dengan Caman Tiausilip Nanti saya juga mau telepon Caman Belinyu juga Kita ngobrol-ngobrol di sana Itu enaknya Banyak kawan yang sudah jadi pejabat Jadi orang hebat Dan kita juga lihat park aja Caman Belinyu, Caman Tiausilip Oke Kembali Sopir Dan 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 selamat menikmati selamat menikmati ada buku saya ini buku pertama saya waktu saya masih jadi mahasiswa pamer-pamer di kota Malang saya nulis buku yang pertama 30 Putiara Ramadan usia sewa masih umur berapa ya saya baru tampak santren sih di sewa timur saya nulis buku ini buku pertama sekarang saya sudah menulis 82 buku ini buku pertama saya ada di media-media di seluruh Indonesia tapi ini sudah amal saya udah apa ini saya baru tampak dari Pondok ini 2004 jadi saya dulu aktif menulis buku saat saya masih menjadi mahasiswa saya keliling Indonesia termasuk juga keluar negeri kanap ini kita semoga masih ada waktu kita buka puasa di Kiping dan ini sebentar lagi masuk kota Binyu kita keliling sebentar baru ke Kiping ya Pild apa? nggak tahu deh Pirda Kiping Kiping ini ya 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 kita sudah sampai di Binyu sambil jalan-jalan Binyu ini dulu kota atau daerah yang yang sangat-sangat maju dia distrik dulu itu sangat maju sekali bahkan tadi saya sudah ngomong pembagi distrik terbesar se-Asia Tenggara itu adanya di Binyu zaman dulu di saat orang masih susah listrik Indonesia punya listrik yang luar biasa terbesar di Asia waktu malah adanya di kota Binyu kota Binyu perkembangannya zaman dulu itu sangat maju sekali tapi sekarang boleh dikatakan mandak oleh karena itu solusi ini sebetulnya adalah pertama memang harus menjadi bangka utara sepakat aja menjadi kabupaten sendiri lalu kalau memang tidak maka ibu kota kabupaten bangka kalau bisa pindah ke ke Binyu sungai Liat menjadi kosa Madia lalu dibikin kabupaten di daerah Merawan di Buding Besar Mendo Barat Bakem itu Tempilang itu jadi kabupaten ini adalah kabupaten Buding Raya nah kabupaten bangkanya di sini termasuk wilayah bangkit gitu kan nah jadi Binyu perkembangannya akan besar itu kalau menurut saya tapi bisa salah bisa benar karena ada pakkannya yang lebih pakar yang akan membicarakan itu para akan diisi orang kata negara pemerintahan apa segala mencerut ini kita sudah terkenal dengan kotak-kotaknya kumpunya krem Binyu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Binyu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita sudah disiapin Di Kibling KP Ini Bang Ewa nih Yang punya Bang Ewa Saya sudah satu tahun tidak di sini Di balap gara-gara Di perintah dia ke sini Saya di sini lah Kapan kebelinya? Ditunggu Saya langsung besok bang Siap Pakai baik-baik Pakai baik-baik Pakai baik-baik Kepula Pakai baik Pakai baik selamat menikmati 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 selamat menikmati